Seorang penggali kubur mengaku mendapatkan temuan saat membongkar makam korban kasus Subang. Temuannya saat membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu bukanlah plastik kuning. Seorang penggali kubur, Carman mengaku tak mengetahui keberadaan plastik kuning. Saat pemakaman Tuti dan Amel, Carman bertugas menggali hingga memasang kain. Ia mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning karena fokus pada jenazah. Selain itu Carman juga menjadi petugas yang membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat dilakukan otopsi kedua. Saat pembongkaran pun Carman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam Tuti maupun Amel. Namun begitu penggali kubur mengaku mendapat temuan kain bekas di dalam makam Tuti Suhartini. Saat pembongkaran makam korban jasad kasus Subang ini, penggali kubur sampai tak kuasa menahan muntah. Carman mengaku kondisinya saat itu saat mengangkat jenazah. Terima kasih telah menonton!